Di Sulawesi Selatan lebih rendah dibandingkan di bulan ke-4 ya, lebih rendah dibandingkan di bulan ke-3. Tapi secara berbulur itu di sekitar 4,5 persen. Penurunan kinerja di bulan ke-4 dan ke-4 tahun 2023 ini sudah kami prediksikan semula. Beberapa sektor terutama di pertanian itu justru performansi negatif ini akibat dari Elmino yang bertambah di akhir tahun 2023. Tapi kami mempunyai di tahun depan, ini perekonomian di Sulawesi Selatan akan lebih baik. Ada beberapa faktor, yang pertama Elmino sudah berkurang intensitasnya, kesuadanya akan lebih normal dibandingkan dengan tahun lalu. Yang kedua, ada perhelatan pemilu. Pemilu ini seduji yang kami lakukan dan ada seduji yang dari tempat lain itu berkesimpulan bahwa ada peningkatan di lapangan usaha. Seperti akumulasi makan minum, perdagangan, isam esten ada juga di industri pengolahan. Ini ada lebih karena domestic demand-nya yang ada. Sementara situasi global itu masih turun, misalnya di China itu masih turun, di Amerika juga turun, sehingga net ekspor kita tahun depan kami perkirakan di Sulawesi Selatan ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023. Terima kasih telah menonton!